Usahawan, sudah tahu belum kalau kasir punya fitur pengaturan meja? Fitur ini berguna untuk mengelompokkan pesanan per meja. Kamu bisa mengatur nomor meja, memindahkan urutan meja, dan mengatur pesanan tiap meja. Begini cara penggunaannya. Buka drawer di beranda aplikasi kasir kamu. Pilih menu pengaturan meja yang ada di bawah. Lalu akan muncul tampilan nomor-nomor meja dari 1 sampai 6 seperti ini. Kamu bisa menambahkan lagi jumlah meja sesuai dengan yang ada di outletmu. Kamu juga bisa mengubah urutan bahkan mengurangi jumlah mejanya. Nomor-nomor meja ini sangat berguna saat pelanggan mau memesan menu tambahan ataupun pada saat transaksi pembayaran. Caranya seperti ini. Lakukan transaksi seperti biasa dengan memasukkan produk yang dipesan pelangganmu. Setelah itu, pilih nomor meja di mana pelanggan tadi duduk dengan klik simbol meja di kanan bawah. Maka transaksi akan tersimpan dan nantinya dibayarkan pada saat pelanggan akan meninggalkan outlet maupun restomu. Begitu pelanggan mau bayar, tinggal klik nomor mejanya. Pesanannya sudah terangkum semuanya. Nah, lanjutkan pembayaran. Jangan lupa sarankan pelangganmu untuk menggunakan pembayaran digital dengan curious maupun online payment untuk pembayaran yang lebih praktis dan nyaman. Semudah itu menggunakan fitur pengaturan meja. Fitur ini termasuk fitur tambahan berlangganan. Untuk mengaktifkan fitur secanggih ini, kamu cuma perlu berlangganan Rp180.000 aja setahun. Nggak pakai mahal. Nggak pakai mahal. Nggak pakai mahal. Terima kasih.